selamat menikmati daripada yang mulia di Malaysia wah apakah gerangan ini guys ini daripada channel Perkursi Aceh linknya ada di deskripsi langsung saja guys di subscribe, di like dan di komen juga dan di share video-videonya nah disini guys daripada Ustadz Mazrul Aidi kemarin kita sudah hari ek ya dan Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang banyak daripada beliau dan sekarang kita akan mendengarkan lagi ceramahnya beliau dan ini adalah sesi tanya jawab so jom kita tengok videonya guys let's go ok masya Allah ini puncak rasa manisnya iman maka apa yang terjadi mendengar itu Rasulullah bersedih maka Abu Hurairah kemudian ajukan sebuah proposal Ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah agar ibu saya diberikan hidayah Islam maka berdoa lah Nabi Muhammad angkat tangannya Allahumma di ummah Abi Hurairah Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah tapi Nabi tidak panggil Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hurairah beliau panggil Abu Hurairah dengan sebutan Ya Aba Hirin kata Abu Hurairah saya lebih senang panggilan Aba Hirin dari Rasulullah daripada Abu Hurairah yang saya dengar dari orang lain kenapa? kata beliau karena yang pertama yang pertama Hurairah itu kucingnya betina sedangkan Hirin kucingnya jantan saya lebih senang kucing jantan daripada kucing betina yang kedua Hurairah itu kucing kecil tasghir dari kata-kata Hirun sedangkan Hirun itu kucing besar sudah besar jantan lagi ini sudah kecil betina lagi saya lebih senang panggilan Nabi daripada panggilan Abu Hurairah selama ini ini keistimewaan Rasulullah beliau muliakan setiap orang dan setiap profesi dengan panggilan yang layak dan sesuai makanya saat pertama beliau hijrah sampai ke Madinah beliau datangi pasar Madinah beliau bertemu dengan perwakilan para pedagang di pasar yang selama ini pedagang di pasar itu dipanggil dengan sebutan Simsar agen doke lalu datang Rasulullah spontanitas beliau manggil mereka ya ayuhat tujar wahai para pedagang kalau bahasa Inggrisnya wahai para bisnismen tujjar mendengar spontanitas Nabi ini kompak pula para pedagang itu menjawab ya Rasulullah wahai Rasulullah demi Allah kami lebih senang mendengar panggilan tujjar daripada kata-kata Simsar maka bergantilah dari kata-kata Simsar menjadi tujjar bentuk jama' dari kata-kata tajir pedagang tijarah bisnis maka sekarang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia orang yang sangat kaya itu disebut tajir tajir mungkin dalam bahasa Aceh orang tajir itu artinya orang yang mutajoh ini maksud jawa tajir dari kata-kata tijarah tajir pelaku perdagangan satu orang tujjar bentuk jama'nya beliau muliakan setiap orang dengan panggilan yang sesuai maka ini adalah pengajaran terbiah dari Rasulullah adab bertemu dengan siapapun muliakan orang tersebut Allah ketemu satpam saja di kantor mereka berusaha semaksimal mungkin agar diterima menjadi satpam tapi setelah menjadi satpam mereka tidak senang ditanya apa pekerjaan anda satpam apa itu kita panggil satpam mali dulu mereka tersinggung muliakan saudara kita itu dengan panggilan yang istimewa komandan begitu dipanggil komandan langsung tersenyum kenapa setiap orang senang dimuliakan kalau kita panggil mereka komandan tiga kali saja kita panggil komandan insyaallah kehadiran berikutnya kita akan disambut dengan senyuman dan sapaan kenapa tabiat manusia senang dipuji maka Rasulullah muliakan setiap profesi setiap orang dengan panggilan yang sesuai maka saya kagum ada seorang kawan saya beliau ini bertemu siapapun tetap memanggil kawannya itu dengan sebutan prof singkatan dari profesor apa kabar prof saya saat pertama kali bertemu beliau Assalamualaikum prof saya sangat berasa bahagia saya pikir hebat kali saya dipanggil profesor kebahagiaan itu agak sedikit berkurang karena begitu datang kawan lain apa kabar prof ternyata profesor semua orang semua orang dipanggil prof apa yang terjadi karena beliau panggil semua orang dengan sebutan prof maka semua orang pun panggil beliau prof akan kembali kepada dirinya jauh sebelumnya saya kenal seorang kawan di Malaysia imam besar di masjid universitas islam antarbangsa di Gomba saat berkunjung kemari mengantarkan bantuan tsunami tahun 2005 saya kenal beliau ketika pamit pulang beliau berikan sebuah kartu nama baru saya tahu ternyata nama beliau Ustaz Zunaidin saya pulang beliau undang saya Ustaz bila-bila datang ke Malaysia datang ke ibu pejabat saya tahun 2006 saya ke Malaysia datang ke Gomba Universitas Islam Antarbangsa kepada setiap orang yang saya temui saya bertanya cik, di mana ibu pejabat Ustaz Zunaidin di mana kantor Ustaz Zunaidin setiap orang yang saya tanya tidak ada yang tahu di mana kantor beliau bahkan tidak ada yang kenal Ustaz Zunaidin siapa security saya tanya mereka tidak tahu mahasiswa saya tanya tidak kenal dosen pun saya tanya tidak kenal sampai akhirnya saya keluarkan kartu nama beliau orang yang ini ibu pejabat dia di mana barulah dosen itu tepuk keningnya sambil menjawab oh ini yang mulia Ustaz Zunaidin ternyata panggilan beliau yang mulia saya bertanya cik, bukankah di Malaysia ini yang dipanggil yang mulia itu cuma yang di Pertuan Agung Raja Malaysia waktu itu dijabat oleh Sultan Mizan dari Terengganung mereka jawab, bukan di Malaysia yang mulia itu ada dua yang pertama Sultan yang kedua beliau ini saya tanya apa masalah beliau dipanggil yang mulia dijawab lah macam ini cik karena beliau ini bertemu dengan siapa-siapa saja beliau panggil yang mulia ketemu orang tua apa kabar yang mulia ketemu rekan sebaya apa kabar yang mulia ketemu anak kecil apa kabar yang mulia karena semua orang dipanggil yang mulia maka semua orang itu balas beliau panggil yang mulia maka mulialah beliau Masya Allah kedua saya bertemu dengan profesor ini maka pulang dari Malaysia itu saya coba amalkan ilmu beliau dengan kosa kata yang berbeda setiap orang yang saya temui saya panggil gurai yang telpon saya assalamualaikum gurai orang yang telpon saya assalamualaikum gurai tapi ternyata gak ada yang balas panggil gurai ke saya sehari dua hari sepekan dua pekan barulah setelah berlalu sebulan tiba-tiba ada telpon masuk berdering saya angkat assalamualaikum gurai dipanggil saya Alhamdulillah panin perdana kalau saya tahu hari itu pertama saya dipanggil gurai saya akan undang gubernur dan wali kota untuk ikut mendengarkan baru saya sampai pada sebuah kesimpulan menanamkan kebaikan tersebut memetik hasilnya perlu kesabaran seberapa kita konsisten untuk menjaga adab tersebut baru kita dapatkan hasil tetapi untuk mendapatkan keburukan kita tidak perlu bersabar investasi keburukan itu keuntungannya spontan buktinya kalau kita mencaci orang lain memagi orang lain tidak perlu menanti lama bahkan cacian kita belum selesai sudah dibalas insyaAllah tapi memuji orang lain perlu kesabaran untuk mendapatkan balasan pujian tersebut maka prinsipnya semua orang senang dimuliakan Nabi panggil Abu Hurairah iya Abahirrin bukan Abu Hurairah dan Nabi doakan setelah selesai pulanglah Abu Hurairah ke rumahnya sampai di depan pintu terdengar suara ibunya di dalam maka Nakiya Abu Hurairah tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah bahkan Ibu Nda beliau pun tetap memanggil Abu Hurairah tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah maka begitu menanti sebentar dipercelakanlah masuk begitu masuk terlihat Ibu Nda beliau ini sudah berpakaian rapi langsung berucap syahadat apa yang terjadi Abu Hurairah menangis lagi lebih keras dari tangisan pertama dan kembali ke masjid bertemu lagi dengan Nabi baru sebentar tadi pulang dalam keadaan menangis tiba-tiba kembali menangis Nabi bertanya kenapa engkau menangis lagi wahai Abu Hurairah dalam tangisnya Abu Hurairah menjawab Ibu saya sudah menjadi seorang muslimah maka saya menangis terharu tadi tangisan pertama karena sedih pertanyaannya kalau Nabi sanggup berdoa kepada Allah untuk mengislamkan Ibu Abu Hurairah lalu kenapa tidak Nabi berdoa saja kepada Allah untuk mengislamkan Abu Lahab kenapa Nabi tidak berdoa kepada Allah untuk mengislamkan Abu Jahal padahal doa Nabi tidak ditolak oleh Allah inilah rahasia kenapa Nabi Isa berdoa kepada Allah lalu Ya'jud dan Ma'jud mati semua di waktu pagi kenapa ketika berhadapan dengan Dajjal Nabi Isa tidak berdoa kepada Allah agar Dajjal pun mati di waktu pagi Allah oke guys sudah selesai videonya setelah tadi ya belajar memuliakan dari yang mulia di Malaysia Allah akbar pelajarannya ilmunya sangat banyak sekali yang dapat kita ambil ya terutama dalam islahnya memuliakan kalau kita ingin hidup mulia maka muliakan orang-orang yang bertemu dengan kita orang yang bersama kita itu adalah kuncinya tapi kalau kita mau hidup hina ya hinakan mereka maka otomatis kita akan menjadi orang yang hina seperti itu so ini pelajaran yang sangat-sangat bagus sekali dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi ini sangat ringan sekali dan sangat mudah dipahami oleh kita dan semoga kita juga dapat melakukan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi ini sehingga kita insyaallah akan mengamalkan suatu hal sebuah kebiasaan kalau di Malaysia tadi yang memanggil semua orang itu dengan yang mulia baik yang mulia baik yang mulia maka akhirnya dia dipanggil dengan sebutan yang mulia juga kalau di Indonesia ada yang memanggil prof akhirnya orang lain juga memanggil dirinya dengan profesor seperti itu guys so Masya Allah timbal balik ya tapi harus ada kesabaran kalau kita istiqomah melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan datang juga kepada kita tapi jangan pernah istiqomah dalam berbuat kejahatan karena kejahatan itu langsung ya balasannya Allahuakbar terima kasih sudah tengok video ini guys mari kita belajar kembali ya karena sifat daripada manusia itu suka dipuji maka kita senantiasalah memuji karena Rasulullah juga mencontohkan kepada para sahabat dan orang-orang yang dijumpainya Rasulullah memuji Abu Hurairah memuji juga para pedagang yang ada di pasar Madinah dan orang-orang ataupun sahabat-sahabat lain juga banyak yang dijuluki oleh Rasulullah terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya Pak Menududri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax